Rahasia istana terlarang jelit sembilan. Dalam keadaan serta situasi seperti ini tidak beruntung bagi kita untuk melakukan pertarungan melawan mereka, lebih baik kita menghindar saja. Mereka semua sadar bahwa situasi yang dihadapan saat ini sangat berbahaya sekali maka tak seorang pun berani berayal dengan gerakan paling cepat mereka lari terus ke muka, dalam sekejap mata 4-5 li telah dilalui. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang santar berkumandang di sisi mereka seekor kuda dengan cepatnya berkelebat menuju ke arah jalan raya dari sisi beberapa orang itu. Orang itu pasti adalah met-meta perkampungan Pek Hoa Sancung yang bersembunyi di sini, seru yoong cepat. Siauling segera berjongkok mengambil sebutir batu cadas, kemudian hawa murninya disalurkan ke arah kepergelangan seraya membentak. Siapa itu ayuh cepat berhenti orang itu berlagak pilon, ia tetap membandel, kudanya lari menjauhi tempat itu. Siauling segera melayang ke depan, di dalam 2-3 kali loncatan tubuhnya sudah berada di belakang kenda itu, tangan kanan diayun maka pecahan batu cadas itu pun segera meluncur ke depan. Orang itu mendengus berat tubuhnya jatuh bergelindingan dari atas pelana dan menggeletak di sisi jalan. Sementara Siauling hendak maju ke depan untuk memeriksa lebih jelas lagi raut wajah orang itu, tiba-tiba dari sisi tubuh orang ITN neluncur keluar segulung cahaya api di mana langsung menerjang ke angkasa dan meledak dengan kerasnya, terciptalah serentetan bunga-bunga api berwarna perak menerangi jagad yang gelap. HMM keparat cilik ini belum modar seru tenkil sambil mendengus dingin, tubuhnya segera meloncat ke depan. Menanti ia periksa orang itu lebih seksama terlihatlah lelaki kekartadi sudah menggeletak di atas tanah tak berkutik dari mulut serta lubang hidangnya mengeluarkan darah segar berwarna hitam, jiwanya telah putus. Rupanya serangan yang dilancarkan Siauling teramat berat, setelah punggung orang terhajar telak tubuhnya langsung terjatuh ke tanah, namun sebelum putusnya wa ia masih sempat melepaskan bom udara untuk memberi kabar kepada rekan-rekannya. Tukyung amat heki, sekali tendang dia melemparkan mayat orang ITN hingga mencelat enam tujuh dipa dari tempat seniula. Jejak kita sudah kenangan, seru yok ong sambil memandang sekejap ke arah bunga api di angkasa. Arah perjalanan kita harus dirubah. Mari kita lari ke arah timur. Para jago tidak membuang tempo lagi, mereka sama-sama berlari menuju ke arah timur. Emap limali kembali dilalui, sampailah rombongan jago tersebut tiba di sisi hutan. Dalam pada itu Siaw Hujian yang digendong oleh Kim Lan, meski tidak bisa berjalan sendiri namun setelah berlari-lari lama tubuhnya tidak tahan, dengan suara lirih pintanya, Ling Jie bagaimana kalau kita beristirahat dulu, kemudian baru melanjutkan perjalanan kembali. Ucapan Mama tidak salah sedikitpun, sekarang kita sudah keluar dari daerah yang berbahaya memang sepantasnya kita beristirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba dari empat arah delapan penjuru bermunculan busu-busu yang telah mengurung rapat sekeliling tempat itu dengan bersenjatakan gendawa dan pedang. Sinar mati Siaw Ling berputar, terlihat olehnya di belakang setiap batang obor berdirilah sepuluh orang lelaki berbaju hitam, dua orang mencekal gendawa otomatis dari delapan orang yang mencekal senjata tajam. Rupanya orang-orang itu telah berdiri pada posisi yang telah teratur rapi, meskipun mengurung datang dari empat arah delapan penjuru namun posisinya sama sekali tidak menjadi kacan. Tampak cahaya api berkilauan dalam sekejap meter rombongan Siaw Ling telah terkurung rapat-rapat. Kepungan yang dibuat orang-orang bukan saja ketat bahkan berlapis-lapis, setiap gendawa didampingi oleh empat orang busu berbaju hitam yang bersenjata lengkap. Diam-diam Siaw Ling menghitung jumlah obor yang ada di sana, semuanya berjumlah 24 buah itu pun belum termasuk senbok hang serta para jagonya yang belum munculkan diri. Cukup para busu berbaju bitang yang hadir pada saat itu saja, semuanya telah berjumlah 240 orang, ditambah dengan lelaki berbaju hitam yang mencekal obor, semuanya berjumlah 264 orang lebih. Sewaktu berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Tempo dulu, Siaw Ling pernah merasakan kelihayan dari para busu berbaju hitam itu meski ilmu silat yang mereka miliki belum dapat terhitung sebagai seorang jagoan kelas 1, Namun setiap busu-busu itu rata-rata tidak takut mati, sewaktu turun tangan gerak-gerik mereka mendekati kalap, depan rontok belakang menyusul datang tiada hentinya, Kere bertarung macam begitu betul-betul mengerikan sekali. Dalam situasi seperti ini dengan cepat Tiong Chiu Xiangku, Kim Lan, Giyok Lan serta Tok Chiu Yok Oak menurunkan Xiao Tai Jian suami istri serta Wan Jie ke atas tanah, Kemudian mereka bentuk sebuah barisan yang mengelilemgi ketiga orang itu guna berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Di bawah sorotan cahaya obor yang terang-benderang, tidak mungkin lagi bagi si Raja Obat bertangan keji untuk menyembunyikan tubuhnya lebih jauh terpaksa dengan busungkan dada ia tampil ke depan. Sementara itu para busu berbaju hitam yang sedang bergerak maju, tiba-tiba menghentikan gerakan mereka kira-kira beberapa tombak dari beberapa orang itu. Terdengar suara senbok hang yang serak-serak sembar berkumandang datang, saudara Xiao, Xiao Heng mengerti bahwa busuku yang berjumlah 200 orang tidak akan berhasil mengurung dirimu, tetapi di bawah hujan anak panah yang dilepaskan dari 40 lembar gendawa otomatis, aku rasa bukan pekerjaan yang gampang bagimu untik melindungi kedua orang tuamu lolos dari kepungan dalam keadaan selamat. Air muka Xiao Liak berubah jadi hijau membesi, ia bungkam dalam seribu bahasa. HMMM Kawan bulim semua mengatakan bahwa Senbok Hom adalah seorang manusia yang tidak mengindahkan sahabat, namun hubungan persaudaraan mereka itu dengan dirinya amat akrab. Perkenalan kami pun sudah berlangsung lama sekali, Aku rasa asal oho munculkan diri niscaya persoalan yang terjadi pada saat ini segera dapat diselesaikan. Ia merandek sejenak, kemudian teriak kaya lantang, Sen Heng, apakah kau dapat menjumpai diri Xiao Teh? Sudah kulihat sejak tadi. Tak menanti Senbok Hang melanjutkan kata-katanya lebih jauh, si raja bertangan keji menyela lebih jauh. Sen Heng, kau terlalu mengerti tentang keadaan Xiao Teh, jiwa wanenjia putri kesayanganku lebih jauh berharga daripada jiwa Xiao Teh sendiri. Setelah Xiao Ling menolong dirinya berulang kali, bagaimanapun juga Xiao Teh harus membalas budi kebaikannya ini, Hehehe, aku rasa penyakit dari keponakan perempuanku itu sudah merasuk ke dalam tulang, sekalipun Xiao Ling ada niat menolongnya belum tentu sanggup melaksanakannya. Peristiwa yang terjadi sungguh kebetulan sekali dan merupakan kebalikan dari dugaan Sen Heng, dengan menempuh bahaya Xiao Ling telah berhasil mendapatkan obat mujarap untuk menyembuhkan penyakit Xiao Li. Kini penyakit yang ia derita sudah mulai sembuh. Mungkin setelah beristirahat 10 sampai setengah bulan, ia akan sehat kembali seperti orang biasa. Kalau begitu Xiao Heng harus mengaturkan Kiong Hie kepadamu. Persahabatan kita erat melebih saudara, selama banyak tahun Xiao Teh pun sudah banyak mencurahkan tenaga untuk membantu usahamu. Perkampungan Pek Hoa San Chung dapat jaya seperti sekarang bisa memiliki busu-busu yang tidak takut mati sehingga menakutkan hati para jago kangong, meski Xiao Teh tidak berani merebut pahala, namun hitung dua tenagaku yang kusumbangkan kepadamu tidaklah sedikit. Sedikit pun tidak salah, kau bantu aku dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, apakah kau sekarang hendak membantu orang lain untuk menghancurkan kembali ke semua itu? Xiao Teh tidak berani berbuat demikian cuma saja Xiao Teh mempunyai satu permohonan hendak diajukan kepada diri Shen Heng. Katakanlah, Xiao Ling telah menyelamatkan jiwa Xiao Li, sudah sepantasnya kalau Xiao Teh menolong orang tua dari Xiao Ling. Seandainya Shen Heng suka memberi muka kepada diriku bubarkanlah para boasu berbaju hitam yang mengurung di sekeliling tempat itu, lepaskanlah Xiao Ling dari sini. Setelah hutang budi Xiao Teh terhadap Xiao Ling dibayar lunas, dikemudian hari kita masih tetap merupakan saudara karib. Menanti kelemahan tubuh Xiao Li telah pulih, Xiao Teh akan mendidik dirinya menjadi seorang jagoan yang tak terkalahkan di dalam Bu IIM. S.A. itulah kami ayah dan anak pasti akan sumbangkan seluruh tenaga kami buat Shen Heng Guna mencapai cita-cita merajai Kang Ou. H.N.A.H.A.A. Meskipun 3-5 tahun tidak terhitung panjang, dan aku orang si Shen bisa menunggu dirimu. Tetapi aku takut partai-partai besar yang ada di kolong langit dewasa ini tidak sudi menanti lebih jauh. Menurut pandangan aku orang si Shen di dalam 3 tahun mendatang, dunia persilatan pasti akan terjadi sesuatu penyei cesayan secara besar-besaran, tatkala saudara turun gunung kembali pada 3-5 tahun mendatang, mungkin kalau bukan Xiao Teh telah menjago seluruh bulan, tulang belulangku mungkin sudah jadi dingin. Kalau begitu Shen Heng tidak sudi memberi muka buat Xiao Teh untuk membayar hutang budi kumi. Haa, 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 lain dulu lain sekarang, lain belalang lain padangnya, dauluka si raja obat bertangan keji adalah air untuk memelihara ikan, rumput untuk memelihara kuda bagi perkampungan Pekkoa Sancung, kini bunga telah bersemiidah bunga harum semerbak telah menyebar keempat penjuru, kau si reja obat bertangan keji sudah tak berguna lagi bagi mereka, keadaanmu sekarang bagaikan kotoran kuda yang disisikan. Ecee Yokong, terpaksa aku si pengemis tua harus memakai dirimu, lebih baik sedikitlah tahu diri daripada mendapatkan malu yang tak berguna, seru sunputsya sembari tertawa terbahak-bahak. HMMM Yokong mendengus dingin. Persoalan di antara kami dua persaudaraan lebih baik tak usah kau campuri. Terdenkar Senbok Hang telah berbicara, Siaw Ling telah menolong selembar jiwa keponakan perempuanku, saudara pun telah menolong jiwa orang tuanya bahkan meracuni sampai mati kedua belas orang busuku, kalau dihitung-hitung rasanya kau sudah tidak berhutang budi lagi terhadap dirinya. Kalau mau tolong orang harus menolong sampai akhir, Siaw teada maksud menolong kedua orang tua Siaw Ling, sudah tentu aku tidak logis menyaksikan mereka ditawan kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa Sanjung oleh diri Senheng. Aku harap Senheng suka membubarkan para busu berbaju hitam yang ada di sekeliling tempat ini, bukalah jaring untuk malam ini saja dan melepaskan mereka semua pergi dari sini. Setelah peristiwa ini Siaw te tidak akan mencampuri urusan mengenai diri Siaw Ling lagi, saudaraku kau memiliki gelar sebasis si Raja Obat bertangan keji, mengapa tabiatmu pada malam ini kok berubah jadi begitu? Walas kasih sungguh mengherankan, bagaimana mungkin sifatmu bias berubah gratis begitu? Harimau yang ganas pun tidak akan mencaplok anaknya sendiri masa Siaw te sebagai seorang manusia jadi lebih bejat moralnya daripada seekor binatang? Kendati Siaw te disebut orang Raja Obat bertangan keji, namun aku terhadap Siaw Heng tak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Siaw Ling telah menyelamatkan jiwa putriku, dalam perasaan Siaw Temudi yang telah ia lepaskan kepadaku jauh lebih besar daripada menolong jiwaku sendiri. Aku tetap berharap agar Sian Wiheng suka memberi muka kepada Siaw te dan lepaskanlah mereka. Siaw Ling yang berada di sisi kalangun sebenarnya ingin menukas perkataan dari si Raja Obat tersebut, tapi teringat akan keselamatan kedua orang tuanya terpaksa ia telan penghinaan tadi dan pasrah. Dengan hubungan persahabatan kita yang akrab, Sepantasnya Siaw Heng kabulkan permintaanmu itu, sahut senbok hong te. Tapi, tetapi kenapa? Melepaskan harimau pulang gunung meninggalkan bencana bagi kemudian hari bukanlah tindakan dari seorang lelaki sejati dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita tak boleh berhati lemah seperti wanita. Maka, senheng selatok keluyok ong dengan wajah berubah hebat. Selama hidup belum pernah aku memohon kepada siapapun juga, apabila senheng begitu keras kepala dan tak sudi memberi muka kepada Siaw te, hal ini sama arti kau hendak paksa Siaw te untuk memutuskan hubungan persaudaraan kita. Mendadak, para busu berbaju mtam yang berada di sebelah timur sama-sama menyingkir ke samping, senbok hong dengan membawa kedelapan lelaki kekar berbaju merah perlahan-lahan munculkan diri dari balik pohon. Pada punggung kedelapan orang lelaki berbaju merah itu menyoren sebilah pedang yang amat besar, wajah mereka dingin kaku dan sama sekali tiada perubahan apapun, seolah-olah kedelapan orang itu merupakan delapan sosok mayat hidup yang baru saja keluar dari dalam peti mati. HMM Delapan orang bayangan berdarah jengek yokong sambil tertawa sinis. Sedikit pun tidak salah, aku rasa kau pun seharusnya mengerti bahwa kedatanganku ke sini telah disertai dengan susunan rencana yang sempurna. Ia merandek sejenak, kemudian sambil tersenyum tambahnya, bila kau hendak berubah niat, mungkin pada saat ini masih belum terlambat. Raut wajah si Raja Obat bertangan ke jiang kaku itu berkerut kencang tangan kirinya perlahan-lahan menyingkap ujung jubahnya kemudian laksana kilat tangan kanannya merampas pedang peo-okiam dari tangan kimlan. Serai ia babat putus ujung jubahnya seraya berseru, sejak saat ini hubungan persaudaraan kita telah putus. Pedangnya membabat ke bawah, sebuah babatan yang amat panjang muncul di atas tanah lapang yang berlumpur itu, tambahnya, menggurat tanah memutuskan hubungan sejak kini siapapun tak usah lagi mempunyai perasaan persaudaraan. Senyuman yang menghiasi wajah Senbok Hong lenyap tak berbekas, dengan wajah serius, serunya. Saudaraku apakah kau tidak memikirkan lagi keputusanmu itu? Telah loohu pikirkan berulang kali, mulai saat ini, aku tak berani lagi saling menyebut saudara dengan diri Sen Toa Chung Chu. Haa, 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 haa apabila Yok Ong memang bersikeras hendak memutuskan hubungan persaudaraan dengan aku orang Sen, Aku pun tidak memaksa lebih mengingat hubungan kita selama belasan tahun, aku orang Shisen ingin memperingatkan lebih dulu saat persoalan padamu. Silahkan Sen Toa Chung Chu utarakan. Dalam pertarungan nanti, golok dan panah tak bermata, seandainya sampai melukai jiwa putrimu, Jangan menyalahkan aku orang Shisen turun tangan terlalu telengas. Selembar wajah Tok Chu Yok Ong yang sudah jelek sekali, kini bertambah semakin jelek saja, sahutnya sepatah demi sepatah, Barang siapapun yang berani melukai jiwa siyauli, loohu tidak akan mengampuni jiwanya. HMM orang lain mungkin takut dengan racunmu sedang aku orang Shisen takutkah kepada racunmu, Rasanya dalam hati kecilmu sudah ada perhitungan sendiri bukan, tukas gembong iblis itu dengan tertawa hambar. Racun ada beribu-ribu jenis banyaknya, aku yakin kau orang Shisen belum sampai kebal terhadap segala jenis racun. Dalam hubungan kita selama belasan tahun aku orang Shisen sudah memahami caramu menggunakan racun. Titik hehehehehehe, kau anggap aku si raja obat bertangan keji tak dapat menyimpan beberapa macam kepandayan untuk berjaga diri. Kini kita berdua telah berdiri dalam posisi saling bermusuhan, aku orang Shisen pun tidak akan mengelabui dirimu lagi. Sebelum hujan sedia pajung, jauh hari sebelum kejadian ini secara diam-diam aku telah meracuni dirimu, agar tubuhmu menderita luka parah, asal di dalam setahun mendatang aku tidak berjumoh amuka dengan dirimu, maka racun yang mengeram pasti akan kambuh dan mulai bekerja. Lohu sudah menduga kau bisa meracuni diriku secara diam-diam, maka aku pun secara diam-diam telah meracuni pula dirimu, tidak sampai setengah tahun racun dalam tubuhmu akan mulai bekerja. Dari tanya-jawab kedua orang ini, terlihatlah dengan jelas betapa keji dan berbahayanya dunia persilatan. Diam-diam siauling menghela napas panjang, pikirnya, aaaai meskipun mereka telah saling bersahabat selama belasan tahun lamanya sungguh taknyanan mesing-masing pibak telah saling meracuni pihak yang lain peristiwa ini benar-benar membuat diri bulu roma orang. Sementara itu terdengar senbok hang mendungak tertawa terbahak-bahak lalu berkata kembali, anggap saja perkataanmu tidak salah dan kau benar-benar telah menanamkan racun keji ke dalam tubuhku, namun aku masih punya kesempatan hidup selama setengah tanun lamanya. Sedang kau kasih raja obat bertangan keji tidak akan bisa lolos pada malam hari ini juga. HMMM, dewasa ini menang kalah masih belum bisa ditentukan, lebih baik sentuh acung cu tak usah bicara sumbar lebih duln. Siauling yang meninjau situasi dari sisi kalangan mulai menyadari bahwa keadaannya sudah bagaikan anak panah di atas busur menunggang di atas punggung harimau pertempuran antara mati dan hidup di antara merekap pun tak bisa dihindari lagi, maka sambil layunkan pedangnya ia berseru lantang, Senbok Hang, nama besarmu telah belasan tahun bersemayam dalam dunia persilatan sebagai seorang lelaki sejati. Tunjukkanlah kejantananmu sebagai seorang lelaki dan yang anbicarakan lebih dulu hasil dari pertempuran ini hari. Aku siauling dengan bilah pedang di tangan ingin menantang dirimu untuk berdual, Aku rasa sentuh acung cu sebagai lelaki tulen tidak akan menolak tantanganku ini bukan? Sepasang mati senbok hang yang tajam bagaikan pisau perlahan-lahan menatap wajah siauling, kemudian ia menjawab, Berbicara dari situasi yang ada dewasa ini, akulah yang memegang posisi untuk menang bila aku layani tantanganmu untuk berdual, bukankah tindakan ini merupakan tindakan seorang tol? Siauling tertawa dingin, ia berpaling memandang sekejap ke arah sunput sia serta si raja obat bertangan keji, kemudian katanya, Aku orang si siawada beberapa patah perkataan hendak ku utarakan kepada kalian, aku mohon loo chiampu berdua suka bertindak mengikuti permintaanku ini. Has, ha 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 ha, sekalipun pada malam ini kita tak dapat menerjang keluar dari kepungan, paling sedikit jumlah jagoan perkampungan pekkoasan ong yang mati pun ada separuhnya, bila dibicarakan menurut kera dagang, bukan saja modal sudah didapat kembali bahkan mendapat untung pula, siaw tai hiap apa perintahmu katakanlah segera, suruh terjun ke air aku akan terjun ke air, suruh ke api aku akan terjun ke api seru sunput sia. Kalau begitu e-ai-hai ucapkan banyak cari makasih lebih dulu seraya berkata ia lantas menjura dalam-dalam, sementara sinar matanya berputar ke arah si raja obat menantikan jawabannya. Si raja obat bertangan keji mendehem ringan, lantas berkata, lho telah memutuskan persaudaraanku dengan senbok hang, dalam hati kecil pun tiada hal yang patut ku takuti lagi peduli apa perintahmu segeralah perintahkan. Tatkala cai hai tu rantangan menghadapi seubok hang nanti, aku minta kalian berdua tak usah turun tangan membantu diriku ujar siaw ling dengan wajah serius. Aku berharap agar kalian sudi membawa sepasang pedagang dari Tiong Chiu serta Kim Lan, Giyok Lan sekalian untuk menerjang keluar dari kepungan. Dengan kepandayan yang dimiliki lociam poe berdua rasanya para busu dari perkampungan Pek Hoa San Chung tidak nanti bisa menghalangi kepergian kalian, harapan untuk menerjang keluar kepungan pun besar sekali. Apakah kau hendak melayani senbok hang serta kedelapan orang bayangan berdarah seorang diri tanya sun put sia dengan wajah tertegun? Ditambah pula dengan 200 orang busu berbaju hitam yang tidak tatut mati, Yook Ong menambahkan. Xiao Ling menggeserkan tubuhnya dan mengambil sebuah posisi menguntungkan yang kebetulan sekali menghalangi senbok hang serta kedelapan orang bayangan berdarahnya lalu menjawab perlahan, Cai Hai yakin aku masih mempunyai kemampuan untuk meloloskan diri dari kepungan, aku mohon agar lociam poe suka mengawalkan permiutaan Cai Hai ini. Kalau begitu biarlah Yook Ong yang memimpin rombongan untuk menerjang keluar dari kepungan, sedang aku si pengemis tua akan tinggal di sini untuk membantu dirimu. Tidak bisa jadi, tampak Yook Ong seraya geleng kepala. Penaga pukulan yang kau miliki sangat libai, justru kepandayanmu itulah yang paling diandalkan untuk melindungi mereka menerjang keluar dari kepungan, biarlah aku yang tetap tinggal membantu Xiao Heng menahan serbuan mereka. Saking gelisahnya sepasang metu Xiao Ling pada waktu itu sudah berubah jadi merah, segera teriaknya lantang, lociam poe berdua, apabila kalian berdua tidak mau mendengarkan perkataan dari aku orang si Xiao, mulai hariin kita putus hubungan. Semte, kau tak usah marah-marah, E.J. Senbok Heng sambil tertawa seram, mungkin si pengemis tua serta si raja obat itu menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sanggup buatuk melindungi kedua orang tuamu lolos dari kepungan maka mereka tak berani mengawalkan permintaan itu. Tak usah Anda ikut cerwet teriak Xiao Ling, naik hitam. Sinar matanya berputar, ia lihat para lelak berbaju hitam yang berada di sekeliling tempat itu sudah mulai mencabut keluar senjata tajamnya dan mempersiapkan gendewa. Kiranya Senbok Heng yang di luaran membiarkan musuhnya berunding, padahal secara diam-diam ia telah mempersiapkan orang-orangnya dengan menggunakan kesempatan itu. Dari antara delapan orang lelaki berbaju merah yang berada di belakang Senbok Heng secara tiba-tiba ada empat orang meninggalkan tempatnya dan menyebarkan diri ke arah utara, barat dan selatan Xiao Ling yang menyaksikan Senbok Heng telah mengatur orang-orangnya sedemikian rupa sehingga kian lama kian bertambah cepat, diam-diam ia menghela nafas panjang, pikirnya, mengulur waktu terus tidak akan mendatangkan keuntungan bagiku, malahan akan merugikan, ditinjau dari situasi yang terbentang dewasa ini terpaksa aku harus melakukan serangan secara kejam Bila beruntung aku bisa membinasakan Senbok Heng, peristiwa ini akan merupakan suatu keberuntungan bagi umat buling, kalau aku harus mati dalam pertempuran tersebut. Aku pun mati tanpa menyesal. Berpikir sampai di situ, ia lantas mengempos nafas, pedangnya perlahan-lahan diangkat siap turun tangan. Mendadak. Jangan bertindak gegabah suara seorang yang merdu namun lemah sekali berkumandang datang. Tatkala semua orang berpaling, maka tampaklah Putri Yok Oeg yang berpenyakitan itu secara tiba-tiba meronta bangun, seraya mencekal pergelangan tangan Kim Lan seru tanda tanya ya, Oh 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 ayah bukankah kau selalu memuji putrimu adalah seorang gadis yang pintar, aku ingin memohon kepada empek agar ia suka melepaskan diri kita. Aku mempunyai hubungan persaudaraan selama belasan tahun dengan dirinya membantu pula usahanya membangun perkampungan Pek Hoa San Cungf namun ia sama sekali tidak mau memberi muka kepadaku, katanya. Mulai detik ini hubunganku dengan dirinya telah putus, mana ia sudi mendengarkan perkataanmu. Tentang soal ini harap dia tak usah ikut campur, Putrimu yakin mempunyai akal yang bisa memaksa ia untuk membuyarkan busu-busu berbaju hitam itu, sahut Wan Jie sambil bersandar di bahu Kim Lan kemudian lambat-lambat ia berjalan ke arah Senbok Hang. Kematian merupakan suatu kejadian yang mahal besar dan kematian bukanlah suatu permainan. Nona cepat mundur teriak Xiao Ling. Wan Jie berpaling, dengan sepasang matanya yang bulat besar ya pandang sekejap wajah si anak muda itu lalu tersenyum manis. Kenapa, apakah kau takut kalau aku sampai serunya? Dalam situasi yang amat gawat serta mengancam selembar jiwanya, bukannya takut. Gadis In malah menunjukkan senyuman serta tingkah laku yang yang tenang, peristiwa In membuat Xiao Ling haki bercampur jengah akhirnya ia menghela nafas dan membungkam. Si Raja Obat bertangan kejilah yang paling gelisah keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Wan Jie serunya cemas. Ucapan Xiao Ling sedikit pun tidak salah, kematian adalah suatu peristiwa yang besar, janganlah kau gunakan kematian sebagai bahan lelucon ayoh cepat mundur. Anak buah umpek senamat banyak, bisik Wau Jie dengan nada yang lembut setelah renemandang sekian para busu yang mengurung di sekeliling tempat itu. Sulit bagi kalian untuk lolos dari kepungan dalam keadaan selamat. Sekalipun mereka berhasil menerobos keluar dari kepungan, Nona serta kedua orang tua Xiao Ling pun tak dapat lolos dalam keadaan hidup, sambung Senbok Hang sambil tertawa berat. Wan Jie tidak berbicara lagi, ia dorong tubuh Kim Lan sambil berbisik, ayoh jalan. Tat kala menjumpai Senbok Hang tadi saking takutnya seluruh tubuh Kim Lan Til berubah jadi lemas, untuk maju melangkah ke depan rasanya berat sekali, namun ketika teringat akan keadaan Wan Jie yang lemah dan tidak mengerti ilmu silat namun tidak takut mati, terpukulah hati kecilnya, sambil gertakan giginya dan keraskan hatinya ia berjalan menuju ke arah Senbok Hang. Keadaan si Raja Obat bertangan keji lebih-lebih mengenaskan Iagi, saking cemasnya keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuhnya. Sia Weling yang menyaksikan tingkah laku kedua orang gadis tersebut dari kejauhan, diam-diam mengempos tenaga guna melakukan persiapan, pedang dicekal kencang-kencang lalu berseru dengan dingin dengan keras, Senbok Hang, dia adalah seorang gadis lemah yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, Bila kau berani melukai dirinya, maka namamu akan jatuh pamor, kau tidak akan punya muka lagi untuk unjuk muka lagi untuk berjumpa dengan Nghiong di kolong langit ini. Keadaan S Raja Obat bertangan keji lebih mengenaskan lagi, saking cemasnya keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuhnya. Senbok Hang ia pun berseru. Kalau kau lukai Siawli maka aku akan meracuni pula seluruh penghuni perkampungan Pekhoasan Cungmu, anjing ayam tak akan kubiarkan hidup. Tia, Siawling, harap kalian legakan hatimu. Empek sen tidak nanti melukai diriku, seru Anji sambil berpaling. Ha apa, ha ha ha, jangan terlalu yakin dengan jalan pikiranmu sendiri, seru Senbok Hang tertawa terbahak-bahak. Ayahmu telah memutuskan persaudaraan dengan diriku sedang Empek senmu bukan seorang manusia yang berjiwa besar, kemungkinan besar akan melukai dirimu. Semu utara pembicaraan berlangsung. Wan Jie dengan Kim Lan telah berada di hadapan tubuhnya. Wan Jie tersenyum. Empek sen. Bo ampua tidak dapat menggunakan racun, kau tak usah jari padaku, katanya. HMM sekalipun kau dapat menggunakan racun pun aku tidak nanti jari kepadamu. Kalau begitu bagus sekali, silahkan empek sen tempelkan telingamu ke tepi bibirku, hendak membisikkan sesuatu kepadamu. Persoalan apa tanya Senbok Hang rada tertegun. Silahkan nona utarakan begitu saja. Tidak bisa, apa yang akan ku ucapkan merupakan suatu rahasia yang amat besar, aku tidak ingin merekapun ikut mendengar. Apakah ayahmu sendiri pun tak boleh ikut mendengarkan? Bila ia tahu, mungkin aku akan dicaci maki habis-habisan, tentu tajak ia tak boh ikut mendengarkan. Senbok Hang termenung berpikir sebentar, akhirnya ia bongkokkan tubuhnya yang tinggi besar itu dan ditempelkan telinganya di sisi bibir gadis tersebut. Tampak Wan Jie kasak kusuk membisikkan sesuatu ke telinga Senbok Hang, diikut air muka gembong lebelis itu berubah hebat. Sungguh tanyanya sambil bangun berdiri. Banyak perkataan telah ku ucapkan, badanku terasa amat lelah sekali, kalau kau tidak mau percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Sekilas E. Ahaya penuh napsu membunuh berkelebat di atas metu Senbek Hang lalu ia berseru, Budak cilik, aku harus menghancur lumatkan tubuhmu terlebih dahulu. Wan Jie tersenyun. Janganlah disebabkan urusan kekel ini hingga mengakibatkan masalah besar jadi terbengkelai apa gunanya kau bunuh seorang gadis lemah yang tidak mengerti ilmu silat macam aku? Seandainya aku kabulkan permintaanmu dan membuyarkan para busu yang mengurung di sekeliling tempat ini, perlahanlah napsu membunuh di atas wajah gembong iblis itu menyusn. Tentu saja ku penuhi janjiku tadi itu. Seandainya kau membohongi aku, lepaskan dulu mereka agar berlalu dari sini, AKN akan tetap tinggal di sini sebagai sandera. Para jago tidak tahu apa yang telah diucapkan gadis tersebut kepada Senbok Hang. Namun setelah mendengar kesanggupan gembong iblis itu untuk membenyarkan para busu yang berada di sekitar tempat itu, mereka sama-sama tercengang dan tidak habis mengerti. Baik kita tetapkan demikian saja, seru Senbok Hang, ia ulapkan tangannya dan menambahkan. Buka sebuah jalan buat mereka. Sekitar tempat itu sama Sima menghiakan, dari arah Tiraur. Barat utara maupun selatan terbukalah sebuah jalan untuk icuat. Empat pintu telah kubuka semua terserah kalian hendak berlalu dengan lewati arah mana ujar gembong iblis itu kembali. Wan Jie segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Sianu Ling, pintanya, Siau Ling, aku mohon kepadamu sudilah mus dengarkan perkataanku, mau bukan? Nonawan, katakanlah permintaanmu itu. Oawaii kedua orang tuamu serta para jago berangkatlah menuju ke arah selatan. Bagaimana dengan Nona sendiri? Aku akan tetap berada di sini sebagai sandera. Tidak bisa, aku Siau Ling sebagai seorang lelaki sejati tidak sudi melakukan perbuatan seperti itu, lebih baik aku bertempur sampai titik darah penghabisan. Daripada mendengarkan permintaan Nona. Araak kau, sebagai seorang enghiong memang sepantas nyabar tempur sampai titik darah penghabisan tetapi bagaimana nasib kedua orang tuamu apakah mereka pun harus menemani kau untuk bertempur sampai mati? Siau Ling tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengungkapkan sepatah katapun. Senheng tiba-tiba si raja obat bertangan keji berseru sambil menjura. Sianwate akan tetap tinggal di sini sebagai sandera. Bagaimana kalau kau bebaskan Siau Ling? Percuma aku menahan dirimu. Oh oh tia seruan jiye. Detik ini putrimu berada di sisi impeksen seandainya ia membabatkan telapak tangannya niscaya putrimu segera akan mati binasa, sekalipun tia ada maksud menolong aku pun percuma. Anakku, siapa suruh kau hantarkan diri ke mulut harimau? Kini putrimu telah berada di ambang mulut harimau, banyak bicara pun tak ada gunanya. Mendadak gadis itu tersenyum, tambahnya. Tapi aku percaya bahwa impeksen tidak akan melukai diriku sinar matanya. Beralih ke atas wajah senbok hang benar bukan impeksen? Asal kau tidak membohongi aku, tentu saja tak nanti kulukai dirimu. Nah, sudah kalian dengar perkataannya itu kenapa belum juga pergi seruan jiye sambil menyekair keringat di atas kepalanya. Mendadak si Anuling menggertak gigi, kepada si raja obat serta sepasang pedagang cerunya, aku minta agar cuy sekalian dengan membawa serta kedua orang tuaku segera berlalu dari sini, aku orang si siang akan tetap berada di sini mendampingi nonawan. Begitupun balik juta, Wan J.L.E. mengangguk sambil membenahi rambutnya yang kusut, meski situasi amat gawat namun gadis lemah tersebut sama sekali tidak gentar, malahan ia kelihatan begitu tenang. Meskipun tabiat empek senrada licik dan jahat, namun otaknya amat pintar. Tidak nanti membinasa diri kita karena mengikuti napsu sehingga merusak cita-cita untuk menjagoi dunia persilatan. Sinar matanya menyapu sekejap wajah senbok hang, tanyanya, benar bukan empek sen? HMM, anggap saja benar. Wan J.E. tersenyum, sinar matanya kembali beralih ke atas wajah si Anuling dan menambahkan, Anakku jangan bunuh diri, seru raja obat bertangan keji dengan air matu bercucuran. Nah, kalan begitu kalian harus segera pergi dari sini. Kim Lan tidak berani membangkang, bersama-sama si raja obat bertangan keji mereka segera berlalu ke arah selatan. Menanti semua orang telah berlalu Wan J.E. jadi lemas karena mengeluarkan banyak tenaga untuk bicara, kakinya lemas dan badannya roboh ke atas tanah. Untung si Anuling berada di dekatnya, dengan cepat si anak muda itu menyambar tubuhnya dan dipeluknya erat-erat. Wan J.E. menghembuskan napas panjang, dengan sikap yang tenang ia bersandar di dada si Anuling lalu ujarnya sambil tertawa, Aku masih ingat bahwa aku pernah memberitahukan namaku kepadamu, kau tentu masih ingat bukan? Tentu saja masih ingat. Coba katakan siapa namaku? Bukankah Nona bernama Lian Kong Hyo? Eh, sedikit pun tidak salah. Selama ini Senbok Hang hanya berdiri memateng di sisi kalangan, sejak para jago meninggalkan tempat itu tak sepatah katapun yang diucapkan, kini kesabarannya telah habis, dengan suara dingin segera tegurnya, perkataan semacam itu lebih baik dibicarakan nanti saja, meski kesabaran loohu baik, namun kalian harus tahu bahwa-bahwa kesabaran seseorang itu terbatas. Si Anuling menoleh, setelah dilihatnya bayangan para jago lenyap tak berbekas, ia lantas berseru sambil busungkan dada, Sen Toa Chung Chu, kau ingin ajak aku orang si Si Anuling berdui. Seluruh tubuh Senbok Hang tergetar keras saking marahnya, dengan paksa ia menahan hawa marahnya itu, katanya, Sen Toa Chung Chu sangat berharap bisa menawan aku serta kedua orang tuamu kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung, kini harapannya susah terwujud, aku tebak dalam hati ia tentu merasa mendongkol sekali. Si Anuling segera berpikir setelah mendengar perkataan itu, bocah ini rupanya sedang cari gara-gara, dalam keadaan serta situasi seperti ini sudah untung kalau Senbok Hang tak mau turun tangan melukai dirinya apa gunanya sih mengolok-olok dia sehingga membangkitkan hawa amarahnya jaraknya dengan dia begitu dekat seumpama kata gembong iblis itu berubah pikiran, mungkia tidak sempat bagiku untuk menolong jiwamu. Dalam hati ia berpikir demikian, di mulut ia mengiakan. Ucapan Nona sedikit pun tidak salah. Lam Kong Giyok tersenyum. Tapi, sayang seribu kali sayang, katanya kembali. Sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga, sepintar-pintarnya seseorang akhirnya kena dipecundangi pula oleh orang lain, disebabkan hendak membinasakan kita berdua, cita-citanya untuk menguasai dunia Kang Hoa akan berantakan. Si Anuling tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan gadis tersebut, namun Iar menjawab juga sekedarnya. Sedikit pun tidak salah. Selama ini aku selalu menyebut Sen Toa Chung Chu sebagai Mpek, tapi kini ia telah memutuskan hubungan persaudaraan dengan ayahku apa boleh buat, aku pun tak bisa menyebut dia sebagai Mpek lagi. Tidak malu Sen Bok Hang disebut sebagai seorang pemimpin dunia Kang Hoa, Ken Datilarn Kong Giyok mengejek, menyindir maupun mengolok-olok di adegan kata apapun, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa, sikapnya tetap serius dan tubuhnya sama sekali tidak berkutik dari tempat semula. Kurang lebih seperminum teh kemudian gembong iblis ini baru buka suara menegur, Nona, waktunya sudah habis. Ahm benar, waktunya memang sudah habis. Sekarang kau harus penuhi janji yang telah kau katakan pada diri loho itu. Begini saja, seru lem Kong Giyok sambil menyapu sekejap sekeliling tubuhnya. Buyarkan dulu para B.O.O. Su berbaju hitam itu, dengan demikian aku bisa segera melarikan diri setelah barang itu kuserahkan kepadamu. Sinar M.T. Sen Bok Hang berputar, ia termenung dan membungkam. Sudahlah, tak usah mencari akal setan lagi, tegur lem Kong Giyok tersenyum. Peta tersebut telah ku bagi menjadi beberapa bagian dan ku sembunyikan di beberapa tempat yang berbeda pula, sekalipun kau berhasil membinasakan diriku dan mendapatkan sebagian dari peta itu pun percuma saja, tidak nanti kau mendapat sesuatu dari peta yang tak lengkap. Heeh, heeh, nona, apakah kau tidak merasa terlalu banyak syarat yang kau ajukan? Kau telah menyetujui untuk tidak mencelakai kami, apa bedanya kalau cuma membuyarkan para busu di sekeliling tempat ini? Dengan care apa kau hendak membuktikan kepadaku bahwa kau bukan lagi membohongi diriku? Aku tidak nanti membohongi dirimu, kalau kau tetap banyak curiga, yah, apa boleh buat? Sinar matanya berputar menyapu sekejap tempat itu, lalu tambahnya, paling banter kau cuma dapat membinasakan diriku seorang, si Auling pasti berhasil meloloskan diri dari kepungan. Heee, orang Shisen, pada saat ini kau berdiri pada posisi yang tidak menguntungkan, mengapa tidak mau mengalah satu tindak? Budak cilik, seru Sen Boa Hang sambil menarik napas panjang. Kalau kau bohongi aku, maka sekalipun kau bersembunyi di ujung langit pun akan ku cari sampai ketemu dan akan ku suruh kau mencicipi bagaimanakah rasanya siksaan yang terhebat di kolong langit ini. Sebaliknya kalau aku tidak membohongi dirimu. Timbal balik yang loohu berikan kepadamu rasanya tidak terhitung kecil, iya. Ulapkan tangannya. Bunyarkan semua orang di sekitar tempat ini. Tampak para busu yang berada di sekitar tempat itu sama-sama mengundurkan diri, dalam sekejap mat mereka telah bubar semua. Nona, para busu di sekeliling tempat ini sudah pada bubar, dan loohu pun sudah berulang kali mengalah kepadamu. Harapkah sedikit tahu diri, Sen Boa Hang memperingatkan. Lam Kong Giok tidak langsung menjawab, ia menyapu sekejian para lelaki berbaju merah yang berada di belakang gembong iblis itu, kemudian berkata, Toa Chung Chu, setelah kau membubarkan para busu berbaju hitam yang berada di sekeliling tempat ini rasanya kau tak perlu menahan pula lelaki berbaju merah itu. Nona, janganlah membangkitkan hawa gusar dalam hati loohu, kalau kau mendesak diriku terus-menerus, kemungkinan besar aku akan berubah pikiran. Xiao Ling yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba mencela dari simping. Peluang bagaimu untuk menghalangi perjalanan aku orang si Xiao Tian lama kian bertambah kecil kalau Toa Chung Chu tidak percaya silahkan coba sendiri. Perjalanan sejauh seratus li telah kau lewati sembilan puluh li ini merupakan langkahmu yang terakhir. Kalau kau tetap keras kepala maka usaha men selama ini akan menemui kegagalan total, Lam Kong Giok menambahkan. Tiba-tiba Sen Bok Hang angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 sungguh tak kunyana aku Sen Bok Hang sebagai seorang pemimpin Kang Ho harus tunduk dan kecundang di tangan seorang gadis lemah yang berpenyakitan. Toa Chung Chu, kau terlalu memiji Sen Bok Hang berpaling ke arah lelaki berbaju merahnya dan menitahkan, kalian mundurlah sejauh setu tombak lelaki-lelaki berbaju merah yang berdiri di belakang gembong iblis itu tidak membangkang dengan mulut tertutup mereka sama-sama mengundurkan diri ke belakang. Menanti orang-orang itu telah lenyap di tengah kegelapan, Sen Bok Hang baru berkata kembali, Nona, apakah kau masih ada syarat lain? Tidak ada ia merogoh saknya ambil keluar sebuah bungkusan kain kuning lain melanjutkan. Padahal peta ini ada di dayam saku bajuku dalam keadaan komplit, peduli dengan care apapun kau tawan atau bunuh aku benda ini dapatkan peroleh dengan gampang sekali. Sen Bok Hang siap meayambut bungkusan itu, tapi secara tiba-tiba siyauling mementak keras, tunggu sebentar. Saudara siyaul, apa maksudun? Pedang di tangan si anak menda itu membentuk gerakan satu lingkaran, bunga pedang berkelebat melindungi tubuh lem kong giok, kemudian menjawab. Memandang ke arah di mana siyauling melenyapkan diri, gembong iblis ini menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan ia putar badan berlalu dari situ. Ditiu jauh dari gerakan tubuh siyauling kala meninggalkan tempat itu, ia sadar bahwa ilmu meringankan tubuhnya masih rada rendah jika dibandingkan dengan si anak muda tersebut, tapi justru karena hal inilah niataya untuk membunuh siyauling semakin tebal. Dalam pada itu siyauling dengan menggendong lem kong giok melakukan perjalanan cepat meninggalkan tempat yang sangat berbahaya itu dalam sekejap metapuluhan li telah dilewatkan menanti dirasakannya Sen Bok Hang tidak mengejar datang ia baru berhenti. Nona, perlukah kita beristirahat sejenak? Oh oh, sungguh cepat larimu angin dingin yang menyabok wajahku hampir-hampir saja membinasakan diri kul. Ah 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 Nona maaf seribu kali maaf berhubung keadaan kita pada waktu itu amat berbahaya, maka Chai He cuma sempat berpikir bagaimana caranya membawa Nona melarikan diri dari situ, Chai He telah lupa kala Nona baru saja semibuh dari sakit. Lem kong giok tersenyum. Sebenarnya aku sudah pingsan sejak tadi. Apakah disebabkan Chai He keburu berhenti? Bukan berhubung kau membopong aku maka seandainya aku jatuh tidak sadarkan diri, bukankah tak dapat ku rasakan kehangatan tubuh yang bisa ku rasakan hanya sejenak ini saja? Siauling tertegun, ia bungkam dalam seribu bahasa. Masih ingatkah kau ketika ayahku hendak menjodohkan diriku sebagai binimu, tapi kau menolak dengan tegas? Siauling menghela nafas panjang. Ai ii Nona giok, kejadian yang sudah lampau lebih baik tak usah diungkap lagi kita harus cepat-cepat menemukan kembali ayahmu. Perlahan-lahan lem kong giok memejamkan kembali sepasang matanya dan membungkam, dua titik air mata jatuh berlinang membasai pipinya yang pucat. Menyaksikan gadis ITN melelahkan air mata, ingin sekali Siauling menghibur dirinya dengan beberapa patah kata, namun ia sadar sepatah kata lebih banyak ia ucapkan berarti akan mendatangkan pula kerepotan bagi dirinya, maka ia berlagak pilon dan pura-pura tidak melihat. Sambil membopong gadis itu cepat-cepat Siauling melanjutkan kembali perjalanannya. Kurang lebih beberapa hari kemudian, mendadak tampak dua sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat cepat meluncur dateng, Siauling ingin menghindari namun tidak sempat lagi, terpaksa dengan tangan kiri ia menyambar lem kong giok, tangan kanannya segera mencabut keluar pedang peohiamnya. Ketika tiba di hadapan si anak muda itu kedua sosok bayangan manusia tadi secara mendadak berhenti, kiranya mereka bukan lain adalah sunputsla serta si raja obat bertangan keji. Tatkala si raja obat itu menyaksikan Siauling telah kembali membopong putri kesayangannya, hati yang semula gelisah kini jadi tenang kembali, tanyanya sambil menghembus nafas panjang, Siaup Tai Hiap apakah Siauli terluka? Putrimu dalam keadaan sehat walafiat. Perlahan-lahan Tok Chiu Yong mendekati putrinya dan berbisik lirih. Wan Jie, apakah kau baik-baik saja? Tia, aku baik-baik saja sahut lem kong giok sambil membuka matanya dan memandang sekejap payahnya. Seolah-olah mendapatkan harta karun, cepat-cepat si raja obat itu membopong putrinya dari tangan Siauling. Anakku sayang dengan kera apakah kau berhasil mengundurkan sembuhang? Rupanya lem kong giok merasakan amat lelah sekali, Dengan nada lemah ia menyahut, Oh-oh-oh-oh ayah aku sudah tiada tenaga lagi untuk terbicara. Baik-baik, jangan bicara, jangan bicara, kau benar-benar putri si raja obat, Meski baru sembuh diri penyakit parah namun kehebatannya luar biasa. Wajahnya penuh rasa gembira yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, Hal ini bisa dibayangkan betapa bangganya ia memiliki seorang anak yang cerdik. Kecerdikan serta keberanian putrimu benar-benar tidak berada di bawah seseorang enghiong hoohan, Chai Hei merasa sangat kagum, seru Siauling memuji. Ha-ha-ha, ha-ha, pujian semacam ini muncul dari melut Siaw Tai Hiap, Tentu saja kenyataannya tak bisa ditambah iagi. Aku si pengemis tua benar-benar tidak mengerti dengan kera apakah nonalem Kongjiok berhasil mengundurkan musuh tenggi enhatannya Sunput Sia. Tentu saja ia selalu menggunakan suatu siasat yang amat lihai sekali. Kiranya ia sendiri pun tidak tahu dengan akal apakah putri kesayangannya berhasil menaklukan sembuh hang yang terkenal akan kelicikan serta kekejiannya itu, bahkan dapat membuyarkan pula para busu yang mengurung mereka.